Viral sebuah video diduga seorang istri di Karawang, Jawa Barat, mendatangi suaminya yang menikah lagi dengan wanita lain. Padahal kepada sang istri, sang suami mengaku sedang dinas keluar kota. Video itu kini telah dilihat 2 juta kali dan dikomentari 5.000 warganet. Si perekam video yang diketahui seorang wanita terlihat berjalan menuju sebuah rumah tanpa pagar yang tengah menggelar acara pernikahan. Setelah memastikan nama kedua mempelai dalam pernikahan itu, si perekam kemudian mencoba masuk ke dalam rumah. Namun belum sempat masuk, keluarlah seorang pria berkacamata yang mengenakan baju ke meja putih. Si perekam kemudian menyapa pria tersebut, yang malah mendatangi seorang wanita yang diduga merupakan ibu mertua yang berdiri di depan rumahnya. Wanita yang diduga ibu mertua itu kemudian berbicara sambil menepuk-nepuk mengunggung pria itu kemudian menangis. Seketika suasana langsung hening, ibu-ibu di dalam rumah pun ikut terdiam. Tak lama kemudian muncul seorang wanita yang menakan gaun pengantin putih. Si perekam kemudian meminta pengantin wanita itu untuk keluar, namun yang dipanggil malah masuk ke dalam kamar. Tak ada kata yang terucap dari pengantin wanita itu. Ia hanya melihat-lihat keadaan di luar rumah. Sementara pria berkemeja putih pun terlihat kebingungan dan hanya bisa berdiri sambil lihat kanan-kiri. Meski demikian, dalam video tersebut tidak menunjukkan wajah dari wanita yang merupakan istri sah pria tersebut. Dan belum diketahui pasti apakah yang merekam video itu adalah istri sah atau bukan. Oke Tribuners, itu adalah informasi yang aku sampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial TribunCalden.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!